Pemirsa kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia tentu menjadi kekhawatiran bagi warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan pekerjaan layak di negaranya sendiri. Semakin mudahnya tenaga kerja asing bekerja di Indonesia menjadi tantangan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan juga kualitas kerja. Di tengah persaingan masyarakat ekonomi ASEAN, warga negara Indonesia harus bersaing dengan tenaga kerja asing yang berdatangan ke Indonesia. Padahal pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi. Antusias warga negara Indonesia mencari pekerjaan terlihat setiap digelarnya bursa lawangan kerja. Dari data Badan Pusat Statistik, pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang. Walaupun jumlah pengangguran tersebut berkurang dibanding tahun 2015 yang mencapai 7,45 juta orang. Data tersebut menunjukkan jika warga negara Indonesia harus semakin bersaing dengan kehadiran tenaga kerja asing. Salah satu solusi mengurangi angka pengangguran, yaitu dengan menyesuaikan keterampilan dan kompetisi tenaga kerja dengan pasar kerja. Tim Liputan MNC Media memberitakan.